Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada sore ini saya akan memindahkan bunga batapia ini yang baru saya beli ke dalam polybag yang lebih besar Untuk medianya saya memakai campuran pepuk kandang das sekam daun tanah . . . . . . . . . Terima kasih. Terima kasih. Ketiga bahan medial tadi dicampurkan secara merata. Setelah tercampur, kita tinggal memasukkannya ke dalam tubet. Terima kasih. Terima kasih. Kira-kira setelah setengahnya dari playbank ini, kita buka penemannya yang dari bawan dari toko Kabunga. Terima kasih. Sekannya diguangin supaya tidak terlalu banyak sekan. Sekam ini tidak banyak menggabungkannya di sini untuk kanaman. Jadi saya buangin saja. Tapi kan di playbank ini sudah terganti dengan tanah dan pupuk kandang. Bunga batapia ini kelihatan hasil dari grafting antara bawahnya. Jarak, maun jarak. Atasnya batapia. Kelihatan ada sambungannya. terima kasih. 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 Sudah setelah ini saya tidak akan menyerangnya karena medianya sudah cukup basah atau lembab. Dan saya menyediakan bunga ini untuk memudahkan lebah trigona yang saya pelihara dalam mencari nektar bunga. Karena bunga batapia ini merupakan salah satu bunga yang disukai oleh lebah trigona. Demikian sering singkat saya di sore ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.